Teman-teman, mudah-mudahan sedikit cerita kali ini bisa membawa kita untuk berpikir yang lebih positif lagi, berpikir yang lebih jernih lagi. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi tentang kontroversial atau tentang kasus-kasus viral yang beredar saat ini teman-teman. Kita jangan terpengaruh, kita jangan terprovokasi, mudah-mudahan kawan bisa semakin lebih cerdas lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satrio Bajah Channel semuanya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, lahat dan batin, diselamatkan dunia dan diakrat, berikan riski yang limpah berkah dan manfaat, teman-teman. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beredarnya video-video viral ya, teman-teman. Kali ini saya angkat bicara tentang masalah beredarnya video-video viral tentang edukasi dari Bang Marcel, Marcel Radival atau pesulap merah ya, teman-teman. Dan juga bersama Goh Samsudin. Saya sudah sering menonton video-video-nya, baik dari Bang Marcel dan juga Goh Samsudin ya. Kali ini memang lagi marak perbincangan tentang viralnya berita-brita tersebut ya, teman-teman. Namun di konten kali ini saya tidak akan membahas terlalu banyak, saya akan cuma bercerita tentang perjalanan hidup saya dari masa lalu saya ya, teman-teman ya. Dari masa lalu saya dan kenapa saya pilih jadi konten kreator yang sederhana, konten kreator yang lebih mudah diterima oleh masyarakat tentang kegiatan-kegiatan saya. Dan tentunya masa lalu saya juga seperti apa, banyak kawan-kawan yang belum tahu tentunya ya. Dan terkait masalah viralnya video-video kontroversial Bang Marcel Radival, pesulap merah, dan juga Goh Samsudin ya, teman-teman. Saya juga cuma menyimak saja, teman-teman ya. Cuma menyimak saja tentang viralnya video tersebut. Jadi saya cuma menyimak, menonton, dan mencermati ya, teman-teman ya. Dan saya lihat banyak konten-konten kreator juga yang mengedukasi semuanya, juga banyak yang bermunculan di akhir-akhir ini ya, teman-teman ya. Di akhir-akhir ini banyak bermunculan edukasi-edukasi tentang berkait kasus-kasus tersebut ya, teman-teman. Namun di konten kali ini saya hanya akan bercerita sedikit tentang perjalanan masa lalu saya. Untuk masa lalu hidup saya, saya pernah mengalami jadab ya, teman-teman ya. Pernah mengalami jadab tiga tahun. Atau dalam artian karena saya orang awam tentang masalah syariat agama ya, teman-teman ya. Nah, jadi menurut saya ya, menurut saya masa lalu hidup saya itu bisa dikatakan jadab ya. Karena dulu saya belajar tentang agama, terus belajar tentang kepahaman-kepahaman arti kehidupan, Terus karena banyaknya persoalan-persoalan dalam kehidupan, terus hingga akhirnya diri saya mengalami kehidupan dalam dua alam ya, teman-teman ya. Kehidupan dua alam artinya apa? Artinya dalam sisi yang berbeda, dalam dunia lain itu bisa melihat dan dunia nyata juga bisa melihat. Namun karena kondisi itu, saya justru punya prinsip kendali saya dalam hati nurani saya. Saya tidak ingin menjadi orang yang aneh, saya ingin menjadi orang yang normal, yang wajar-wajar saja. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, saya memilih menjadi konten kreator yang wajar-wajar saja, petualangan-petualangan yang wajar. Dan untuk masa lalu hidup saya, setelah menjalani perjalanan hidup ya tiga tahun, saya itu bisa dikatakan orang mengatakan saya itu gila ya, teman-teman ya. Namun gila saya itu tidak mengamuk orang, gila saya itu tidak mencelakai orang, tidak seperti itu. Cuma gila saya seperti ini, teman-teman ya. Setiap saya berjalan melihat orang, itu terlihat ya, sifat-sifatnya terlihat. Terus orang itu memiliki niat jahat juga terlihat. Nah, kejadian itu awalnya saya waktu merantau di Sumatera Barat ya, di Padang. Waktu merantau di sana, itu dulu saya kerasukan ya, teman-teman ya. Kerasukan, terus pernah dibawa ke datuk sana. Katanya kerasukan datuk ya, kerasukan datuk sesepuh sana katanya ya, saya juga kurang paham. Namun melalui proses perjalanan, berjalan waktu tiga tahun, saya berjalan ke orang tua sana, berjalan ke kiai sana, kiai sana, dan banyak, saksinya juga banyak, kalau kawan tidak percaya, perjalanan hidup saya bisa tanya di masyarakat sekitar lingkungan saya, juga bisa tanya sama ustadz, sama yai yang pernah merukyah saya, juga bisa tanya ya, perjalanan masa hidup saya seperti apa, juga bisa tanya ke gus yang pernah mengobati saya, itu ada, nanti kawan kalau tidak percaya bisa datang langsung, kawan bisa hubungi, nomor WA saya ada di konten-konten saya, penjualan pun saya juga ada, dan setelah saya sembuh dari masa-masa gila itu, ya saya katakan gila lah, pernah setelah sembuh, terus saya menjadi seorang pandai baja, pandai baja yaitu pembuat alat-alat pertanian, yang berbahankan dari baja ya, dari baja, nah, dari pengalaman seperti itu ya, pandai baja, terus akhirnya, seringlah terjadi, dalam diri saya, luka bakar, luka apa, gitu kan, kena besi panas, terus, karena mungkin ya, mungkin karena masyarakat, menilai, saya itu pandai baja, mungkin terus, yakin, bisa mengubati, masalah luka bakar, nah, dan akhirnya, selama bertahun-tahun, saya diam, akhirnya terpaksa, saya membongkar, ya membuka, istinya membuka, siapa sebenarnya saya, saya itu dulunya adalah, yaitu, saya katakan, saya orang gila, 3 tahun ya, nah, terus, saya buka pandai baja, saya bekerja pandai baja, kurang lebih 15 tahun, nah, dari pandai baja sinilah, akhirnya saya, memberanikan diri, untuk, melakukan aksi seperti ini ya teman, lihat videonya seperti ini ya, oke, setelah kejadian itu, banyaklah ya, pasien-pasien berdatangan, namun, saya, tidak menampilkan dalam konten, namun, saya justru, membuat konten yang sederhana, petualangan-petualangan biasa, jadi, untuk terkait viralnya, kasus, apa, berita-berita yang beredar, antara, Bang Marcel, atau Pesulap Merah, dan Guh Samsyutin ini, seru, jadi, saya suka nonton, itu seru ya teman ya, seru, jadi, saya suka nonton-nonton, seperti itu, jadi, kadang juga lucu, kadang ya juga seru, nah, seperti itu ya teman ya, oke teman, mudah-mudahan, sedikit cerita kali ini, bisa, membawa kita, untuk berpikir yang lebih, lebih positif lagi, berpikir yang lebih jernih lagi, mudah-mudahan, kita bisa, mensikapi, tentang, kontroversial, atau tentang, kasus-kasus, viral, yang beredar saat ini, teman ya, kita jangan terpengaruh, kita jangan terprovokasi, mudah-mudahan, kawan bisa, semakin lebih, cerdas lagi, oke, terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam rahayu, mantap, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.